Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Dari lima bakal calon independen yang telah berkonsultasi sebelumnya, hanya satu pasangan, yaitu Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana, yang berhasil menyerahkan berkas syarat dukungan ke KPU DKI Jakarta hingga batas waktu penyerahan. Dari empat bakal calon yang tidak datang, Nur Fajrian Syah belum mengajukan akses silon dan belum menyerahkan syarat dukungan. Sudirman Said sudah meminta akses silon tetapi belum menyerahkan syarat dukungan. Pompidah Hidayatullah juga sudah meminta akses silon tetapi belum menyerahkan syarat dukungan. Terakhir, John Muhammad meminta akses silon di hari terakhir penyerahan berkas dan juga belum menyerahkan syarat dukungan. Sehingga hanya satu pasangan calon persorangan yang berhasil menyerahkan berkas syarat dukungan hingga batas waktu penyerahan. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya menerima syarat dukungan dari pasangan calon dengan hasil penyerahan yang pertama diterima dan kedua dikembalikan untuk proses pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, dokumen fisik dan digital yang disiapkan akan diperiksa dan jika memenuhi syarat minimal, akan dikeluarkan tanda diterima. Namun, jika tidak memenuhi syarat minimal, dokumen akan dikembalikan. Menurut keputusan KPU DKI Jakarta No. 47 Tahun 2024, bakal calon independen harus memiliki dukungan masyarakat sebesar 7. 5 persen dari total daftar pemilih tetap DPT DKI Jakarta di pemilu sebelumnya, yang berarti sekitar 618. 968 dukungan dalam bentuk surat pernyataan dukungan disertai kartu tanda penduduk. KPU DKI Jakarta telah resmi menutup penyerahan dokumen syarat dukungan untuk bakal calon persorangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pasangan Dharma Pemrekun dan Kun Wardana telah menyerahkan sekitar 28 persen dari syarat dukungan melalui aplikasi Silon dan sisanya dalam bentuk fisik sedang dalam proses penurunan. Total pasangan ini mengunggah sekitar 160.000 dukungan melalui aplikasi Silon dan menyampaikan sekitar 690.000 dukungan dalam bentuk fisik. Namun, penerimaan ini hanya menghitung jumlahnya dan kebenarannya akan diverifikasi selanjutnya. Jika jumlahnya memenuhi batas minimal 618.968 dukungan, KPU akan mengeluarkan berita acara penerimaan berkas. Namun, jika belum memenuhi batas minimal, syarat dukungan akan dikembalikan kepada pasangan calon. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial.